Pemirsa satu unit rumah panggung milik warga Desa Moro Jambi, Kecamatan Marosepo pada Sabtu malam beludus terbakar di lalap si jago merah. Beruntung ketiga pemilik rumah yang sedang tidur saat kejadian berhasil bangun dan dapat lari menyelamatkan diri. Inilah detik-detik terjadinya kebakaran hebat yang menimpa sebuah rumah warga. Di RT 9 Desa Moro Jambi, Kecamatan Marosepo, Kebupaten Moro Jambi pada Sabtu malam. Kebaran api dari dalam rumah serta teriakan minta tolong dari sang pemilik rumah tersebut. Sontak membuat warga Desa Moro Jambi berhampuran keluar rumah untuk membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Api dapat dikuasai warga dua jam kemudian, namun kondisi rumah yang seluruhnya terbuat dari material kayu tersebut ludes di lalap api. Warga sekitar hanya bisa menyelamatkan sebagian sisa-sisa perabotan yang dievakuasi ke rumah tetangga korban kebakaran. Itu belum tahu lagi sebabnya, tahu api adalah besar. Nah ini damkar terlambat tapi oleh karena dipadamkan oleh masyarakat, alat seadanya. Nah pemilik rumah dia kan lari mengamankan barang yang dalam rumah. Oh gitu? Iya, iya. Alhamdulillah tidak ada korban. Saya turun ke bawang tak tolong, sudah itu saya naik lagi ke atas, melamati anak sama mertuwo. Sudah itu saya larilah, takut ada anak sama mertuwo. Tidak tahu, saya sudah ningung apinya sudah besar. Mungkin sudah lama, saya baru dengar. Keluarga korban berharap kepada pemerintah setempat untuk bisa memberikan bantuan kepada keluarga korban yang kini mengungsi di rumah warga di wilayah Muarujambi. Nufia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.